Hai guys welcome back to my channel jadi kali ini aku bakal membuat DIY us-live binder yang dot sama yang grid aku punya dua cara yang satu yang dari word dan satu dari Google jadi ikutin terus ya jangan di-skip kita ke layout teks size yang B5 karena size binder aku yang B5 terus kita margin set terus kita custom Oke yang top aku kasih 0,5 pokoknya yang top bottom sama right 0,5 nah yang live ini bakal aku bedain karena ini untuk tempat si ininya yang hole yang bolong-bolongnya yang bolongnya si binder jadi no satu 0,2 tinggal kita titik-titikin ya pertama kita satu titik kayak gini terus kita space lima kali tuh 2345 dan lakuin terus gitu ini biar cepet aja aku apa namanya copy sebuah Oke ini udah selesain titik, titik-titiknya. Lanjut, aku pengen ngebuat yang Greek. Pertama, ini size-nya sama-sama aja ya. Kita ke Insert. Habis itu ke Table. Nah, kalian kayak begini. Pas udah kayak gini, aku langsung ganti warnanya jadi kayak abu-abu muda. Dan abis itu kalian ke Layout. Nah, biar bisa jadi kotak, itu kalian pencet Insert Right. Terus sampe kotak. Nah, ini menurut aku ini udah. Terus tinggal ke bawah. Maksudnya isiin yang bawahnya, kalian tinggal Insert Below. Nah, yang bagian yang ini. Yang kelebihannya tinggal dihapus aja. Terus kalian ke Layout. Terus kalian pencet tombol kiri. Tinggal Delay. Sell. Oke. Nah. Dan sekarangnya waktu nge-print. Untuk kertasnya, aku pake yang post-lip yang dari S2D. Yang lebih 5. Oh ya, make sure. Kalian taruhnya yang bener. Posisinya yang bener. Karena ini, apa namanya bolongan ini, aku bakal taruh ke belakangan ini. Dan jangan lupa, ini yang posisi yang ini tuh rapat sama kertasnya. Biar pas di-print tuh, itu rapih. Ini dia yang hasil yang dot-nya. Dan ini yang grid-nya. Oke, aku bakal nge-print lagi yang bagian belakangnya. Oke, ini cara yang kedua. Kalian buka Google. Kalian tulis grizzly.com Nah, nanti kalau misalkan kalian tulis grizzly, nanti keluar ini, terus kalian pencet yang paling atas. Ini kalian bisa pilih yang mana aja. Ada dot, ada dot yang kayak begini. Ada juga yang garis-garis. Ada yang kotak. Ada juga yang segitiga. Dan ada juga yang hexag. Yang ini kayak honeycomb. Sama yang untuk buat lagu. Ya, pokoknya itu. Dan disini tuh, kalian juga bisa tentuin ukurannya. Ada yang 5. Aku pake yang ukuran 5 aja. Dan ini warnanya. Misalkan kalian mau lebih warna abog tua, lebih gelap, atau yang lebih muda. Nah, aku pake yang segini. Kita pencet print. Kita ke more setting. Ini paper size-nya jadiin B5. Habis itu, margin-nya kita kostum sendiri. Karena yang bagian sini tuh untuk tempat yang membolongan kertasnya. Jadi, aku agak lebih lebarin. Ini tuh 0,4. Terus yang disini tuh 0,18. Sama yang untuk kanan dan yang di bawah juga 0,18. Terus headers and footers-nya aku off. Aku matiin. Sama yang background graphic-nya juga aku matiin. Nah, untuk yang kotak ini juga sama. Aku ininya 5. Dan warnanya lebih terangan dikit. Terus tinggal di print. Small setting-nya sama yang kayak aku dot tadi. Kayak paper size-nya B5. Habis itu origins-nya juga sama. Headers-nya sama background-nya aku matiin. Dan yang bagian yang ini tuh sama yang kayak tadi. ini 0,18. 0,18. Yang bawahnya juga 0,18. 0,18. Dan disini 0,4. Kita di print. Jadi, ini yang hasil yang tadi aku buat. Yang pertempit crossword. Aku suka sih hasilnya. Ini belakangnya. Dan ini hasil yang tadi aku print lewat Google. Sebenernya sih hasilnya sama aja. Cuman, kalau kalian pengen coba yang dari Word, bisa kayak tadi yang aku cara yang aku kasih tadi. It's okay. So, itu aja video dari aku. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And bye. See you guys.